Hai 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 assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel heavydale Kembali lagi di channel saya Nah teman-teman pada video kali ini Aku mau jelasin cara untuk Cek BSU atau bantuan subsidi upah Melalui whatsapp Jadi kalian bisa melakukan pengecekan BSU Melalui whatsapp ya teman-teman Nah teman-teman seperti yang kita tau BSU ini ditetapkan pada tanggal 6 September 2022 Bahwa pemerintah memberikan bantuan subsidi upah Sebesar Rp600.000 Bagi pekerja yang memiliki BPJS ketenaga kerjaan Dan masuk ke dalam kriteria yang ditentukan oleh pemerintah ya teman-teman Jadi buat kalian nih yang punya BPJS ketenaga kerjaan Kalian bisa melakukan pengecekan BSU melalui aplikasi whatsapp Nah supaya gak mau lagi Kita langsung aja yuk ke cara untuk pengecekannya Nah teman-teman pertama-tema kalian harus Set terlebih dahulu Nomor BPJS ketenaga kerjaan Disini aku bakal tulisin Nomornya supaya bisa kalian set Nah selanjutnya kita tinggal melakukan Whatsapp Kalian bisa atur set aja Misalkan hello disini Nanti kita tunggu balasan dari pihak BPJS ketenaga kerjaan Nah disini katanya format tidak sesuai Kita bisa ketik menu aja Kita tulis menu ya Nah teman-teman disini sahabat dapat memperoleh informasi dengan memilih topik di bawah ini Nah disini ada 6 informasi yang bisa kalian dapatkan di whatsapp BPJS ini Yang pertama ada informasi kepesertaan Informasi klaim, kanal layanan, PNI, e-pom, pengaduan, dan status penerima BSU Nah karena kita akan melakukan pengecekan BSU Kita bisa tinggal langsung aja ketik 6 untuk status penerima BSU Nah jadi status penerima BSU ini bisa dilakukan pengecekan Sesuai permain akar nomor 10 tahun 2022 di bsu.bpjsketendagakerjaan.go.id Nah disini kita diminta untuk melakukan pengecekan ke bsu.bpjsketendagakerjaan.id Nah kita tinggal klik aja Nah disini akan muncul laman BPJS ketendagakerjaan BP Jansostek Nah jadi disini diberitahukan mengenai bantuan subsidi upah itu apa Disini ada bantuan yang diberikan pemerintah bagi pekerja atau guru berupa uang tunai sebesar Rp600.000 Yang diberikan dalam satu tahap memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga Jadi ini dilakukan pemerintah, bantuan subsidi ini dilakukan pemerintah Karena adanya kenaikan harga yang kita tahu ya semuanya teman-teman Bahwa BBM sekarang lagi naik dan harga-harga juga makanan pokok ikut naik Jadi pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi kalian yang mempunyai BPJS ketendagakerjaan Nah disini apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima BSU Nah disini ada beberapa kriteria ya teman-teman yang harus kalian penuhi Dalam melakukan pengecekan calon penerima bantuan subsidi upah ini Nah yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan memberindu kependudukan Nah yang kedua peserta aktif program jaminan sosial ketendagakerjaan BPJS ketendagakerjaan Sampai dengan 30 Juli 2022 kategori pekerja penerima upah Jadi buat kalian yang sudah punya BPJS ketendagakerjaan Tapi misalkan kategorinya itu adalah BPU atau bukan penerima upah Maka kalian tidak bisa terdaftar sebagai calon Karena disini ketentuannya harus penerima upah Lalu yang selanjutnya juga kalau misalkan kalian punya BPJS ketendagakerjaan Tapi setelah bulan Juli itu sudah tidak aktif gitu ya Atau misalkan kalian punya BPJS yang dulu itu tidak bisa Karena harus aktif sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ya teman-teman Nah yang selanjutnya disini adalah menerima gaji atau upah Paling banyak sebesar Rp3.500.000 Jadi buat kalian yang punya gaji Rp3.500.000 ke atas Itu sudah pasti tidak bisa mendapatkan BPJS ini Misalkan Rp3.600.000 dan lain-lain gitu ya teman-teman Nah tapi ada beberapa ketentuan lain Seperti dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten atau kota Maka persyaratan gaji upah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf C Menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsinya Misalkan ada sebuah provinsi yang memiliki upah minimum Atau UMRnya itu adalah di atas Rp3.500.000 Misalkan UMRnya Rp3.700.000 Nah jadi paling banyak yang bisa mendapatkan BSU ini adalah Rp3.700.000 ke bawah Gitu ya teman-teman Nah yang selanjutnya adalah pekerja bukan penerima program kartu prakerja Keluarga Harapan Bantuan Produktif Usaha Mikro Jadi buat kalian nih yang udah menerima program kartu prakerja Atau Keluarga Harapan dan Bantuan Produktif Usaha Mikro Kalian gak bisa dapetin BSU ini ya Nah yang selanjutnya adalah bukan tenaga pegawai negeri sipil Nah untuk melakukan pengecekan kita disini bisa memasukkan nomor induk kependudukan Lalu juga nama lengkap yang sesuai dengan KTP Tanggal lahir, nama ibu kandung Ketik ulang nama ibu kandungnya, nomor handphone dan email terkini Jadi nomor handphone dan email ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi penyaluran BSU ya teman-teman Nah disini kita masukkan terlebih dahulu nicknya Nah teman-teman untuk melakukan pengecekan kalian tinggal masukkan nick seperti tadi Nick, nama, terus tanggal lahir, terus nama ibu kandung Disini harus memasukkan nama ibu kandung sebanyak 2 kali Nomor handphone juga 2 kali Lalu juga yang terdapat email Setelah semua terisi, kalian tinggal klik lanjutkan di bawah sini Nah disini anda termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai PN Menaker nomor 10 tahun 2022 Nah selanjutnya kita tinggal memasukkan rekening dan melakukan update rekening Nah teman-teman untuk nama bank yang bisa digunakan dalam pengupdate rekening ini adalah Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri Jadi buat kalian yang misalkan bertanya ke Bank BCA bisa nggak? Nggak bisa ya karena ini harus Bank Himbara ya teman-teman Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri gitu ya Nah jadi buat kalian yang nggak punya bank-bank tersebut Kalian boleh melakukan pembuatan rekening baru sesuai dengan Bank Himbara tersebut ya Karena ini masih calon gitu ya teman-teman Jadi siapa tahu kalian masuk ke dalam kategori dan bisa ditetapkan sebagai calon penerima BSU-nya Nah mungkin teman-teman untuk video kali ini cukup sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa